salam persaudaraan mas mas mbak mbak warga persaudaraan setiah hati terhati kali ini saya mau membacakan sejarah persaudaraan setiah hati terhati yang dicatat di wikipedia persaudaraan setiah hati terhati dikenal luas sebagai PSHT atau SH terhati adalah organisasi olahraga yang diinisiasi oleh Ki Hajar Harja Utomo pada tahun 1922 dan kemudian disepakati namanya menjadi persaudaraan setiah hati terhati pada kongres pertamanya di Madiun pada tahun 1948 PSHT merupakan organisasi pencaksilat yang tergabung dan salah satu yang turut mendirikan ikatan pencaksilat Indonesia atau IBSI pada tanggal 18 Mei 1948 awal mula setiah hati pada tahun 1963 keagengnya Beisuro di Wirio meletakkan dasar gaya pencaksilat setiah hati di kampung Tambak Geringsing Surabaya kawasan dekat Tanjung Perak sebelumnya gaya silat ini dinamai Joyo gendilo cipto mulio dengan sistem persaudaraan yang dinamai sedulur tunggal kecer pada tahun 1917 ia pindah ke Madiun dan mendirikan persaudaraan setiah hati awal mula PSHT pada tahun 1922 Ki Hajar Harjo Utomo salah satu pengikut aliran pencaksilat setia hati yang berasal dari Pilang Bango meminta izin kepada Ki Ageng Ngabeyi Suro di Wirio untuk mendirikan pusat pendidikan pencaksilat dengan aliran setia hati niat ini dilatar belakangi keadaan saat itu dimana ilmu pencaksilat hanya diajarkan kepada mereka yang memiliki status bangsawan seperti bupati pedono atau masyarakat bangsawan yang memiliki gelar Raden sehingga Ki Harjo Utomo berniat agar ilmu pencaksilat ini bisa dipelajari oleh rakyat jelata dan pejuang perintis kemerdekaan Ki Ngabeyi Suro di Wirio setuju atas ide ini asalkan pusat pendidikan nanti harus memiliki nama yang berbeda akhirnya didirikanlah SHPSC Persaudaraan Setia Hati Pemuda Sport Club adanya tempat latihan ini dianggap oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai sarana untuk melawan pemerintah kolonial sehingga Ki Harjo Utomo ditangkap dan menjalani hukum pembuangan Belanda di Jember, Cipinang, dan Padang Panjang. Sistem yang dianut SHPSC ini adalah sistem paguron atau perguruan dimana guru ditempatkan pada tingkat tertinggi sebagai patron perguruan. Sistem pendidikan inilah yang menjadi cikal bakal Persaudaraan Setia Hati Trate. Pada tahun 1942 salah seorang murid Ki Hajar Harjo Utomo yang bernama Suratno Sorengpati mengganti nama SHPSC menjadi Setia Hati Trate. Perubahan ini lalu disepakati saat Kongres pertama yang diadakan di rumah Ki Hajarjo Utomo di Madiun pada tahun 1948. PSHT lalu mengubah diri dari sistem yang terbentuk perguruan menjadi berbentuk persaudaraan atau mendukung konsep demokratisasi organisasi. Namun konsepsi dan tradisi sistem perguruan masih tetap dilanjutkan. Selanjutnya PSHT semakin berkembang setelah Mas Irsad salah satu murid Ki Hajar Harjo Utomo menjadi ketua dan memperkenalkan 96 dasar jurus 1-4 jurus belati dan jurus toya. Jurus-jurus perguruan juga diperbaharui oleh Mas Imam Kusupangat untuk membedakan diri dari jurus-jurus Mulyo Gendilo Cipto Mulyo milik SHW Nongo atau sekarang dikenal dengan Setia Hati Panti ketua dari masa ke masa. Pucuk kepemimpinan di PSHT berganti-ganti seiring waktu setelah wafatnya Ki Hajar Harjo Utomo pada tanggal 12 April 1952 ketua dijabat oleh Sutomo Mangkujoyo yang merupakan karyawan dan BRI. Setelah Sutomo dipindah tugaskan ke Surabaya ketua dijabat oleh Mas Irsad pada dekade 1960-an Mas Irsad dipindah ke Bandung dan kemimpinan PSHT diserahkan kepada Mas Santoso Karto Atmojo setelah itu terjadi pergolakan tahun 1965 sehingga ketua kembali dijabat oleh Sutomo Mangkujoyo hingga 1974. Pada masa jabatan kedua ini PSHT membuka beberapa cabang di Magetan, Surabaya, Mojokerto, Yogyakarta dan Sut. Pada tahun 1974 diadakan Kongres di Madiun yang memutuskan Mas Imam Kusupangat dikenal dengan julukan Pandita Wasikuning sebagai ketua pusat. Tiga tahun berikutnya diadakan Kongres kembali dan menghasilkan nama Badini sebagai ketua selanjutnya. Pada masa ini organisasi mengalami masalah keuangan sehingga salah satu pendekarnya yang bernama Tarmiji Budiarsono keluar dengan solusi kontroversial yakni mengubah sistem pembayaran pengesahan warga dari menggunakan uang logam lama, ketengan atau benggolan menjadi uang logam yang berlaku baik rupiah maupun yang lainnya seperti dolar, lima ringgit atau rial agar dapat membantu keuangan organisasi. Sebelumnya uang ketengan dan benggolan didapat dengan cara membeli dari istri Ki Harjo Utomo inem sekaligus sebagai bentuk terima kasih organisasi untuk membantu keluarga Ki Harjo Utomo. Maka Tarmiji meyakinkan kepada semua pihak yang mempertanyakan usulan tersebut karena PSHT sudah merubah menjadi organisasi modern yang menjadi milik anggota bukan perseorangan lagi dan untuk membantu keluarga Ki Harjo Utomo sudah dipersiapkan solusi lain. Pada tahun 1981 Tarmiji Budiarsono diangkat sebagai ketua. Pada tahun 2000 Kongres diadakan kembali dengan menjadikan kembali Tarmiji Budiarsono sebagai ketua dan dilengkapi dengan sembilan tokoh lainnya sebagai Dewan Pusat. Pendidikan Pendidikan Pencaksilat di PSHT memiliki unsur pembelaan diri untuk mempertahankan kehormatan, keselamatan, kebahagiaan, dan kebenaran. Materi yang diajarkan terbagi untuk tiga kelompok yaitu kelompok pencaksilat ajaran pemula yang terdiri dari senam asal, senam dasar, jurus, senam, dan jurus toya, jurus belati, kuncian, atau keripen, dan silat seni untuk tunggal, ganda, dan beregu. Kelompok kedua adalah kelompok pencaksilat prestasi untuk mengikuti kejuaraan atau ajang olahraga yang melibatkan pencaksilat dengan materi tanding, serta dan silat seni, baik tunggal, ganda, maupun beregu. Dan yang terakhir adalah kelompok pencaksilat bela diri praktis yang diberi materi bela diri profesional, pertunjukan, dan keterampilan khusus. Selain itu, PSHT juga mengajarkan beberapa ajaran seperti ajaran setia hati, di mana warga akan belajar mengenai upaya mendekatkan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta. Ajaran setia hati mengharuskan warganya mampu memahami dirinya sendiri dan hati nuraninya, bahwa manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan, tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama manusia itu setia pada hatinya sendiri, dan tidak ada kekuatan apapun di atas manusia, yang bisa mengalahkan manusia, kecuali kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Ajaran selanjutnya adalah ajaran gerakan budi luhur, di mana warga PSHT harus ikut berupaya mewujudkan memayu hayuning buwono, memperindah keindahan dunia dalam upaya mewujudkan masyarakat nyaman, adil, makmur, dan sejahtera lahir batin. Tingkatan Siswa Siswa Polos Siswa Polos atau siswa hitam adalah tingkatan awal pada PSHT yang ditandai dengan sabuk warna hitam. Siswa Jambon Siswa Polos yang lulus ujian kenaikan tingkat akan menjadi siswa jambon yang ditandai dengan sabuk warna merah jambu. Siswa Iju Siswa Jambon yang lulus ujian kenaikan tingkat akan menjadi siswa iju yang ditandai sabuk berwarna hijau. Siswa Putih Sesuai namanya, siswa putih menggunakan sabuk berwarna putih. Warga Warga atau pendekar PSHT adalah mereka yang sudah menjalani ujian dan pengesahan. Warga PSHT dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu warga tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Warga tingkat 1 menggunakan sabuk berwarna putih dari kain mori. Demikian mas-mas dan mbak-mbak warga PSHT Sejarah PSHT yang saya baca dari Wikipedia hari ini tanggal 11 Mei 2020. Dan jika ada perbedaan cerita dari yang mas-mas dan mbak-mbak semua yang diperoleh saat menerima keesahan, atau pelajaran keesahan, atau materi keesahan, maka silakan saja. Karena yang saya baca ini hanyalah yang terpulis di Wikipedia pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dan dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Bersambung... Bersambung... Terima kasih.